Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mama Soleh Saya dari program studi perbankan syariah Disini saya akan Mempresentasikan bagian saya Dalam karakteristik usaha kecil Dan pengertian usaha mikro dan Karakteristik usaha mikro Untuk yang pertama karakteristik usaha kecil Karakteristik usaha kecil ini Dalam maksud yaitu dikelola pimpinan Atau pemiliknya sendiri-sendiri Jadi dalam usaha kecil tersebut Sudah memiliki bagian dari Suatu pemegangan atau Suatu hak untuk pengelolaan Dari atasan masing-masing Dan dalam usaha kecil ini terdapat Berbagai tugas-tugas yang sudah Diberikan oleh pimpinan kita Masing-masing Dan dalam usaha kecil ini mempunyai Kekurangan dan kesulitan dalam menjalankan Sebuah usahanya Yaitu dalam suatu memperoleh pinjamannya Dan kelebihan usaha kecil ini Mampu bertahan dan mengatapasi Kesulitan Perekonomiannya Yang berakibatkan infalisasi Maupun berbagai faktor penyebab lainnya Itu untuk kelebihan Usaha kecil Dan berikut yaitu Pengertian usaha mikro Dalam pengertian usaha mikro ini adalah Usaha mikro adalah suatu Produktif milik keluarga Atau perorangan warga negara Indonesia Dan memiliki hasil pinjaman Paling banyak 100 juta Jadi dalam usaha produktif ini Sudah memiliki hasil Yang sudah ditetapkan yaitu paling banyak Sudah 100 juta Dan usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank Paling banyak yaitu 50 juta Dan selanjutnya yaitu karakteristik usaha mikro Dalam maksud karakteristik usaha mikro ini Ada beberapa poin yang sudah saya dapat Yaitu ada 6 poin Yaitu yang pertama adalah Jenis komoditifnya berubah-rubah Atau suatu waktu dapat berganti produk atau jasa Jadi dalam usaha produktif mikro ini Tidak hanya dalam suatu produk Atau usaha Karena tidak bisa menetapkan Dikarenakan suatu waktu Memungkinkan bisa berubah-ubah Karena dalam keperluan masing-masing Dan yang kedua yaitu tempat usaha Tidak selalu menetap Atau suatu waktu dapat berpindah tempat Karena dalam usaha itu Hanya tidak dalam satu stand Saja Tapi mungkin dapat menggunakan tempat lain Sebagai tempat untuk lebih mendapatkan Porelah yang lebih banyak lagi Yang ketiga itu Belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik Karena dalam maksud ini Memungkinkan pencatatan itu masih kurang teratur Dan mungkin masih belum bisa secara baik Yang keempat adalah sumber daya manusianya Rata-rata sangat rendah Yaitu SD atau SMP Karena sekarang kesulitan perekonomian Jadi dalam Apa Rata-rata manusia Tidak bisa melanjutkan kejinjian yang lebih tinggi Dan kebanyakan Paling rendah sudah SD dan SMP Yang kelima yaitu Pada umumnya Belum mengenal Perbankan dan lebih sering Meminjam ke Seorang rentenir Jadi Sumber daya manusia yang rata-rata rendah Yaitu SMP dan SD ini Tidak bisa mengenal Suatu perbankan Karena mereka lebih memilih orang yang Sudah mereka kenal Yaitu seorang rentenir Untuk membantu Dalam sebuah usaha mikronya masing-masing Dan terakhir yaitu Umumnya usaha Yang keenam Yaitu umumnya usaha Ini tidak memiliki izin usaha Karena didirikan dengan Pendidikan kita masing-masing Dan Belum bisa ditetapkan oleh Hak miliknya Sekian Persentasinya telah saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih